Mantan Menko Polhukam Laksamana Purnawirawan TNI Tejo Edi Purdi Jatno mengaku tidak mengetahui apakah penyerangan Menko Polhukam Wiranto kejadian yang dirikayasa seperti anggapan beberapa kalangan masyarakat. Namun ia menyebut bahwa ada dua bekas luka jahitan di perut Wiranto. Saya tidak tahu itu persis ya, saya tidak tahu jangan terlalu jauh melebat di sana, hanya kejadiannya begitu cepat. Beliau turun dari mobil, polisi maju, ini merangsek dari belakang langsung menusik. Itu yang saya dengar. Beliau masih di ICU, kebenarnya kondisinya baik-baik saja, belum sempat bicara dengan saya. Tapi ya saya minta beliau lebih banyak istirahat ya, karena beliau membutuhkan cukup waktu untuk bisa. Beliau sadar, beliau sadar. Kemudian dari saya tanya dokter, kondisinya normal. Dan benar memang ada dua bekas tusukan di situ, ini dari dokter ya, dokter. Dan sudah dikeluarkan kendaraan di dalam, sudah keluar. Tinggal menunggu kondisi beliau baik kembali. Jalan sebentar aja, karena beliau banyak butuh istirahat. Kemudian ya saya sebagai mantan Menko Polhukam juga saya prihatin. Dengan situasi ini, saya berharap beliau cepat sembuh dan sihat kembali seperti setiap kali. Sebetulnya, prosedur atau protaknya pengamanan sudah ada sebetulnya. Hanya ini mungkin ada sedikit petrektoran terlalu dekat ya, orang-orang dengan beliau. Sebetulnya sudah ada. Saya pernah di sana juga ada lah, protak pengamanan itu ada. Ya sebetulnya, saya juga demikian ya. Pengawal terobat, terus kemudian bunyi-bunyian kita tidak suka. Kita sungkan juga dengan masyarakat. Masyarakat macet, kita minta duluan dipercandang. Tetapi, ini memang situasinya memang seperti itu ya. Hanya sudah ada pengamanan dari internal, maupun dari luar itu ada. Dari aparat yang harus mengamalkan beliau. Jadi, orang diluruskan bahwa beliau ada keadaan sadar. Tinggal istirahat untuk penyibat.